Sambang batas amannya tidak masalah sebetulnya Karena ya semua Makanan kita itu mana yang alami Sangat jarang sekarang Bahkan makanan yang alami pun Ternyata tidak alami Ternyata pupuknya dari kimia Makanya sekarang ada Hasil pertanian organik Jadi pupuknya Dari hewani Meminimalisir Penggunaan pupuk kimia Tapi sama saja kan Sapinya itu juga Ternyata minum obat ternyata Jadi susah kita sekarang untuk Betul-betul alaminya Sapi penggemuk Kan ada Sapi penggemuk Sapinya kan digemukkan Jadi intinya Kita intinya sulit untuk Betul-betul alami Maka alhamdulillah ginjal itu Sangat vital untuk Mengurai itu semua Menetralisir Kalau bayangkan Kalau tubuh kita Tidak ada fungsi sempurna Dari ginjal Dari liver Ya tubuh kita ya Sudah rusak Begitu kan Ya setiap hari kita minum Ada pengawetnya Ada pewarnanya Itu kan semua juga ya Mengganggu itu semua Cuma Pada ambang tertentu Masih bisa Difiltrasi oleh ginjal Sehingga ya aman Untuk tubuh kita Jadi sebaiknya Tidak usah ada banyak Kini minum yang Seperti itu ya Tapi kalau Sekali-kali Ya tadi tuh Kalau dibawah ambang batas normalnya Ya tubuh kita Masih mampu Menguraikannya Terus mengeluarkannya Lewat urin Seperti itu Tapi kalau berlebihan Nah itu membebani Membebani ginjalnya Seperti itu Nah ini kan apalagi kita Buka puasa nih dok Nah ini kadang Ada ya Sebagian dari kita yang Ada emosi juga Kalau buka puasa Wuhh Bales dendam ya Bales dendam Nah ini efeknya gimana nih Ada ke ginjal nih Ya Sebetulnya kan kini Kita sudah bahas di awal puasa lalu Bahwa untuk mendapatkan puasa yang sehat Maka kita harus sesuai tuntunan Kan begitu ya Tuntunannya adalah Jangan berlebihan kan Begitu Jadi awali dengan yang manis Supaya apa Awali dengan manis Tubuh kita Ada waktu untuk Menaikkan gula darah Gula darah itu Salah satunya adalah Untuk Mengurangi Napsu makan kita Jadi kalau gula darah kita Sudah tercapai Maka napsu makan kita Tidak menggebu-gebu Tidak terlalu Tidak terlalu Anu ya Tinggi saat nanti Kemudian makan besarnya Begitu Jadi kalau misalkan Mau kita Menyedikitkan Mengatur makan Maka Buka puasa itu Awali dengan yang manis Lalu ya sudah Sholat dulu Begitu Nah nanti setelah sholat itu Biasa Melihat nasi itu Biasa saja Tapi kalau begitu Beduk sudah nasi Itu bisa Habis dua piring nasi Karena tubuh kita Sedang kelaparan ya Sedang Kelaparan Kelaparan itu Hipoglikemi Kan begitu Hipoglikemi itu Jumlah gula darah Yang rendah Yang rendah di tubuh kita Dan Menyuruh otak kita Untuk mana makanan Kan begitu Jadi menyuruh ke mata dulu Ke mata Terun ke hati Jadi Mana makanan Kan begitu Sehingga kalau misalkan Begitu buka puasa Langsung makanan besar Maka kita akan Tidak terkontrol Jumlah makanan yang kita makan Tapi kalau kita minum manis dulu Lalu kemudian sholat Ada jeda 10 menit Maka makan beratnya Nanti bisa terkontrol Dengan baik Begitu Oke Ngomong-ngomong jeda Saya juga mau jeda dulu Oke sebentar Kita jeda dulu Dan nanti kita akan Sama lagi setelah Pesan-pesan berikut ini Kami akan segera kembali Ya Sudah jam 7 sekarang Lewat 24 menit Waktu Indonesia Barat Pukul 8 24 menit Untuk Indonesia Timur Ya Oke Oh Indonesia Tengah Ya Ada di Kalimantan Juga ya Untuk berlau Baik kita masih ada Sesuatu sedikit nih Dok Kita nanti akan dengarkan juga Dari dokter apa sih Sebetulnya Tips-tips Yang Perlu di Dilakukan Sebagai upaya Untuk Menjaga Tubuh Tetap Fit Dan terhindar Dari yang namanya Penyakit Tadi itu yang Kami sebutkan Penyakit ginjal ini Baik Apapun yang kita lakukan Adalah ibadah Bagi yang sudah sakit Yang tertakdir Memang Diuji oleh Allah Sakit ginjal Maka Semua yang dilakukan Upaya untuk sembuh Itu adalah ibadah Dan Selama sakitnya Tidak sengaja Maka Sakit ini adalah Ya Sebetulnya Rezeki dari Allah Jadi Penghapus dosa Pengangkat derajat Mustajab Doanya Ya seperti itu Jadi rezeki itu bukan Uang aja Uang aja Keberkahan Rezeki Jadi sakit Rezeki Masya Allah Ya Ya Yang satu ini Rezeki yang satu ini Agak beda Tapi kalau Kalau kemudian Saya sering Dengan pasien Bahwa Ini gimana Misalkan seseorang Diuji dengan sakitnya Ya Yang Yang harus Kontrol rutin Begitu Dan Saya bilang bahwa Andai ujiannya diganti Dan tukeran dengan ujian orang lain Belum tentu juga mampu Begitu Ya Seperti itu Sedangkan Hamba Allah Hamba Allah Yang terpilih itu Harus dapat ujian Kan begitu Harus dapat ujian Iya kan Ya sekarang gini Kalau Ada 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 ulama bilang Ihdina sirot wal mustaqim Sirotul ladina Amta Allah Jadi Jadi Tunjukkan jalan yang lurus Yang lurus Dan Jalannya orang-orang yang Engkau berikan Kenikmatannya Kan begitu Siapa mereka kan Ya Ya Para nabi yang ujiannya Luar biasa kan Kemudian hamba-hamba soleh Gak ada yang gak diuji Iya Kadang-kadang Janjian Guyonan saya itu Yang memang ujian itu Kita yang minta kok Seperti itu Cuma kita kan Jangan sengaja minta ujian Tapi maksudnya gini Saat kita kemudian Sudah berusaha Ingin sehat Dan kemudian Allah memberikan kita sakit Ya sudah Artinya itu Ladang pahala yang besar Begitu Ladang amal yang besar Disitu Jadi yang sudah Sakit Maka Berangkatnya ke rumah sakit Berobat Sabarnya Itu semua ladang pahala Yang luar biasa Ladang pahala Bagi yang masih sehat Maka Mempertahankan Kesehatannya pun Ladang pahala Jadi misalkan Olahraga Makan yang bergisi Menjaga istirahat Kemudian Menghindari yang tidak baik Maka itu pun Ibadah semua Jadi ladang pahala semua Jadi yang sakit Ada ladang pahalanya Itu adalah Ihtiar berobat Yang sehat adalah Ladang pahalanya adalah Ihtiar untuk tidak sakit Seperti itu Jadi semuanya ladang pahala Begitu Ya jadi Yang masih sehat Maka Ya Jaga bahwa tubuh kita ini Adalah amanah Dan tadi Dan tadi bahwa Menjaga amanah itu Salah satunya adalah Dengan cara Ya jangan sampai ada Kita sengaja melakukan Kemudurotan Yang mengakibatkan Mungkin badan kita sakit Begitu Dan dengan cara apa Makan sehat Istirahat cukup Hindari faktor stres Kemudian kelola Barangkali Dengan cara medical check up Jika hipertensi Maka kita kelola Tekanan darah kitanya Kalau diabetes Kemudian harus rutin Minum obat anti diabetesnya Sehingga kita terhindar Dari sakit-sakit Yang Yang sebetulnya Bisa kita hindari Dengan ikhtiar Begitu Semoga Bermanfaat Ya Baik dokter Terima kasih ya Atas ilmu yang disampaikan tadi Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Kemampuan kepada kita Untuk bisa memahami Dengan baik dan benar Yang disampaikan dokter tadi Dan semoga kita bisa Mengambil manfaat darinya Dan tak lupa Kami ucapkan terima kasih Kepada seluruh Jaringan Radio Kuneet Yang sudah merilai Acara Sehatku ini Kami ucapkan terima kasih Atas segala Kebersamaannya Mohon maaf Jika ada Kekurangan Mohon maaf juga Jika ada kata-kata Yang salah Atau kurang berkenan Kami akhiri Kebersamaan kita Pagi ini Dengan doa Kefaratul Majelis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu ala ilhamta Aks takfiruka Wa atubhu ilaih Saya Yosa Saya dokter Firdaus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih